hai hai yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Larry s official channelnya para pencari rezeki dari perkebunan lawas sawit dan pencari rezeki dari akan menghitungkan untuk tempat perempatan macam gini ya atau dekat perempatan jadi bisa diakses sama unit truk ataupun unit dam truk ya jadi nanti yang langsirnya ke dalam sana itu itu pakai jonder ya jonder besar maupun jonder kecil jadi dilangsir ke tempat satu titik ini supaya truk bisa muat jadi mulai dari sini ya nanti kita jalanlah di sini sudah satu nanti ada berapa tempat ya soalnya habis kita timbun kemarin hujan dua harian ya temennya dua malam jadi setelah kita timbun kondisi masih becek jadi rusak lagi jalannya jadi untuk teman-teman yang baru gabung silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya untuk mendukung channel ini bisa berkembang dan mengasih lawasan sebesar perkebunan kelapa sawit jadi untuk teman-teman yang sudah subscribe maupun yang sedang menonton video ini hari ucapkan banyak-banyak terima kasih ya dan gimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua dan yang sehat dipermudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbala Alamin Oke kita akan jalan dulu ya nanti hari akan tengok dan kita ambil jalan nah hari nggak bawa tripod ya teman-teman ya soalnya jadi mungkin hari skip-skip aja nanti kita selesai di sini dan tempat loadingnya ataupun tempat pelangsirannya nanti hari akan digun videonya jadi ada berapa titik ya kita tengok sambil kita nanti jadi akan cek orang semprot ini tempat loadingan kedua ya temen-temen ya tadi ini tempat langsiran kedua tadi di sebelah sana dan ini di sini nanti di sini kemudian ada 4 tempat ya 5 di ujung sana kita lanjut ke sana dulu ya biar semangat jangan ayo naik nggak itu naik aja biasa mas patuh sama baju kalian nggak pernah pakai ini di sini tadi udah keluar lima Rit ya temen-temen ya 6 Rit sama inilah kita lanjut kesana dulu area-area varian di jalannya itu kaca gini ya temen-temen ya di kebun sawit itu macam gini semua jalannya apa lo goyang-goyang ya kameranya ini hari udah lewat cuma tadi ya dipegang ya HP nya dan ini motor ya sudah lewat tadi dari arah sana lah dari sana di sini tadi nomor dua kita tengok kedepan sana lagi ya jadi tonton terus kan saya nah ini temen-temen ya di sini pun ini nomor ada tiga ya jadi 123 udah tiga tempat kita lanjut lagi kayak sana ke depan sana sana masih ada lagi jadi sudah 12345 depan sana nanti kita arah ke sana lagi ya temen-temen ya cara sana ada tujuh atau enam tempat lah mingguan nanti kita sambil jalan dulu ya nih motor Harry motor laki-laki ya temen-temen ya dan nggak pakai apa nggak pakai peralatan jadi susah tadi pun dari pegang jadi ya di skip-skip ya hidupnya tapi kita sambil jalan lah ya temen-temen ya ini kita lanjutan dari jalan sana tadi ya dan ini tempat nomor empat nah ini buahnya tadi banjir buah kondisi hujan ya jalan nggak bisa diakses jadi untuk jalan masuknya ke sana itu di tengah di deket apa ke jalan sini itu rata-rata rusak semua ya temen-temen ya karena kita di tengok bulan ini dan bulan sebelum-sebelumnya itu curah hujan sangat tinggi ya cuma hampir satu bulan kemarin aja pas nggak hujan temen-temen bisa tengoklah videonya nanti di sini ya ini pas musim nggak hujan diperbaiki tapi setelah itu kena hujan langsung rusak lagi ya nah hujan satu hari satu malam aja udah rusak apalagi sampai dua hari dua malam dilintasi mobil bermuatan berat jadi otomatis rusak ya temen-temen ya karena di sini itu ya semacam gitu perbaikannya mungkin dari batu belah nanti ditimbun tanah granit ini selepas itu baru tanah hatret macam merah nanti ya ditunjukkan ya nah merahnya macam apa kita naik lagi ke depan sana ini udah nomor empat kerasa lima aja lah ya karena kalau kita kriling banyak saya dapat info tadi barusan sekitar berapa titik yang dilansir kayak gini ya buahnya macam gini jadi banjir kayak gini ya jadi ganti kamera belakang dulu lah nah temen-temen jalan kayak gini lah buahnya buah sawit semua jadi banjir buah saat ini jalan otomatis jalan yang sana itu rusak jadi setiap ada langsiran gini otomatis jalan masuk ke dalam sana rusak dan itu tadi sudah keluar lima trip mobil ya temen-temen ya untuk kirim ke pabrik dan kita tengok nanti nomor kelima yang di ujung sana itu tadi sudah ada mobil nunggu juga S1 itu nunggu langsiran kita kesanalah ditonton terus kesehatan saya oke oke teman-teman ya di sini tempat langsiran kelima jadi ini udah ada tiga unit lagi ya untuk nunggu buahnya udah kelima tempat ini di sini pun dah tiga satu dua tiga mobil yang udah nunggu jadi semua jalan hancur kayak nanti jadi ke ujung sana ya jadi tengok kan jalannya macam apa jadi yang nanti langsir kesini itu jonder nah ini teman-teman ya yang langsir jadi paras-paras gini nah di kondisi nya macam kini ya teman-teman ya ini di langsir semua nah ini udah ke nomor lima ya tempat nomor lima jadi datangin untuk tempat langsirnya itu mau ditambahkan ke track gini nah itu mau nambah sini ini mau diturutnya ini mau diturutnya ini mau diturutnya haro nekak tak oh oh selamat menikmati ini kondisi yang baru kita timbun kemarin kondisi jalannya macam kayak gini dan disitu pun ada buah ya 1, 2, 2 tph, 3, 4 ya 4 tph jadi macam mana mau ngambil kalau pakai dam truk macam kayak gini jadi salah satunya ya dilangsir pakai jendor tadi alah kurasa itu aja ya untuk video kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan kegiatan kami di perkebunan kelapa sawit ini jadi untuk yang baru gabung atau melakukan channel Larry Especial mohon dukungannya dengan cara like, share, dan komen dan jangan lupa lagi tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam petani sawit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati